Dan melalui sambungan Skype kita sudah terhubung dengan Wali Kota Tegal, Deddy Yon Supriyono. Selamat siang Pak Deddy. Pak Deddy, ini informasi yang saya dapatkan. Bapak ini baru saja selesai menggelar rapat bersama dengan jajaran musbida dan salah satunya juga membahas serkait dengan COVID-19. Apa Pak hasil yang tadi dibahas selama rapat? Tadi barusan saya rapat bersama seluruh OPD. Ini diantaranya membahas tentang persiapan bantuan untuk masyarakat Kota Tegal yang tentunya terdampak kebijakan pemerintah Kota Tegal untuk mengisolasi wilayah. Ini ada beberapa masyarakat Kota Tegal yang tentunya harus dibantu. Ini kalau melihat data, Kota Tegal itu angka kemiskinan itu kan 7 persen. Ini kalau dibagi 7 persen ini kan jumlahnya kurang lebih 20 ribu warga yang tentunya akan kita bantu. Ini hasilnya, ini dari apa namanya, dinas sosial ini. Untuk keseluruhan kita, dana untuk masyarakat semuanya 27 miliar 500. Di antaranya untuk warga miskin, ini 3 miliar setengah. Untuk para PKL, PKL dan juga juruparkir ini jumlahnya ada 1.300. Kita akan membantu nilainya 4 miliar 500. Untuk kas APPD, untuk bantuan, ini nilai totalnya ada 14 miliar untuk kesiapan kita. Dan juga ini alhamdulillah bahwa ini ASN, kita kompak semuanya. Ini ada ASN peduli, ini untuk membantu masyarakat juga. Ini semuanya dari seluruh ASN berjumlah 3.800. Ini terkumpul dana setiap bulannya kurang lebihnya 500 juta. Jadi ada beberapa poin-poin yang sudah Bapak jabarkan ya, jumlah bantuan yang nantinya akan didistribusikan begitu kepada para warga Tegal. Mekanismenya nanti seperti apa Pak, untuk memastikan bahwa bantuan yang ada ini bisa tepat sasaran dan bisa benar-benar dimanfaatkan oleh warga di masa karantina wilayah? Baik, kita sudah mendata semua, kita sudah ada datanya. Di antaranya ini data warga miskin yang tadi saya sampaikan 7 persen ya, dari jumlah penduduk kota Tegal ini jumlahnya 285 ribu jiwa. Ini kalau 7 persennya berarti kurang lebih 20 ribu. Terus untuk PKL ini jumlahnya ada 560, juruparkir jumlahnya 400, ODP dan PDP kita siapkan untuk 100 orang. Untuk tenaga medis 1000, untuk kerelawan BPPD ini 50 orang. Ini semuanya ada datanya semua. Jadi nanti ada tim yang akan mengatur bagaimana semuanya ini bisa didistribusikan dengan baik. Bentuknya ini seperti apa Pak? Apakah kemudian bentuk uang tunai atau bentuk sembako kemudian yang bisa dimanfaatkan oleh mereka atau seperti apa Pak? Ini ada yang apa namanya, ada yang bentuknya sembako ya. Ini sembako jumlahnya per orang itu ada bantuan senilai 110 ribu. 110 ribu, ada beberapa rinciannya, ini beras 5 kilo, gula pasir 1,5 kilogram, teh 1 pak, mie instan 3 bungkus, telur ayam 1,4 kilo, dan juga susu kental manis 1 kaleng. Berarti ini diberikan setiap harinya atau setiap bulan atau seperti apa? Mengingatkan ini jadwal atau rentang waktu karantina wilayah di Tegal sendiri masih akan berlangsung hingga April Pak, 30 April 2020. Ya kita ini yang jelas kita akan diperbantukan. Kita persiapannya ini di bulan April dan Mei dulu. Ini kan kita kan kondisional. Yang diharapkan tidak sampai 4 bulan ya. Kita persiapannya untuk sementara ini untuk persiapan di 2 bulan untuk April dan Mei. Kalau untuk bulan April dan Mei kita semuanya sudah siap ya. Berarti nanti ini door to door diserahkan ke rumah masyarakat atau seperti apa Pak? Iya baik, kita ini kan tidak bisa mengumpulkan orang banyak. Berarti nanti ada petugas yang datang yang akan nanti biodatanya ini juga nanti ada tanda terimanya ya. Agar tentunya bisa didistribusikan dengan baik beserta tanda terima agar tidak ada penyalahgunaan. Oke kita akan bicara lagi soal karantina wilayah yang diterapkan di Kota Tegal mulai hari ini ya Pak ya. Sebenarnya mungkin bisa dijelaskan lagi bagaimana mekanisme yang diperlakukan selama masa karantina wilayah yang akan berlangsung hingga 30 April 2020 ini Pak? Iya. Baik. Yang kemarin saya sampaikan bahwa kita ini tetap melaksanakan untuk isolasi wilayah 30 Maret sampai dengan 30 Juli. Ini sepatnya kondisional kalau nanti sebelum 30 Juli kita sudah membaik ya kita akan juga melihat kondisinya. Nanti bisa saja 3 bulan atau 2 bulan. Ini kita persiapannya ini mulai hari ini ini sudah 95 persen kita sudah memblokir semua tinggal ada beberapa gang masuk di perkampungan yang tentunya nanti akan kita tutup. Kita juga ini sudah mempersiapkan apa namanya APD ya APD dan juga untuk mendeteksi suhu badan ini kita semuanya mempersiapkan untuk satu pintu. Selain itu kita sudah mempersiapkan beberapa bok ya nanti disinfektan ini kita setiap pelurahan kita mempersiapkan nanti satu dua bok kita jumlahnya ada 27 pelurahan. Berarti kita untuk pelurahan jumlahnya 27 untuk terminal nanti satu, stasiun satu dan juga di depan gerbang balik kota satu. Kita sudah mempersiapkan 30 bok untuk disinfektan. Pak Dedy sejauh ini bagaimana respon masyarakat disana Pak terkait adanya pemberlakuan karantina wilayah dan apa kemudian upaya yang akan Anda dan juga jajaran lakukan untuk memastikan bahwa karantina wilayah ini bisa berjalan sesuai aturan sampai di 30 Juli 2020 nanti setidaknya? Kita sudah memberikan pemahaman ini kepada seluruh masyarakat bahwa intinya masyarakat sekarang Alhamdulillah sudah mulai mengerti ya memahami dan juga apa namanya men-support untuk pemerintah kota dalam mengisolasi wilayah. Sanksi-sanksi yang mungkin akan diberikan Pak apabila nanti terdapat ada warga yang melanggar? Jadi gini ini kan tentunya apa namanya kita pembatasan ya pembatasan ruang gerak untuk masyarakat. Jadi diharapkan juga masyarakat itu nanti bisa atas dasar kesadaran ini walaupun kita memblokir pakai MBC Beton ini untuk orang jalan kan tentunya nanti bisa loncat bisa naik di MBC Beton. Akan tetapi ini ruang gerak masyarakat yang menggunakan mobil maupun motor ini juga akan mengalami kesulitan. Sehingga untuk kepentingan-kepentingan yang tidak urgent, tidak darurat saya yakin bahwa masyarakat Tegal ini tidak akan keluar. Oke berarti sejauh ini memang belum akan diterapkan aturan khusus ya Pak ya? Iya betul. Oke sejauh ini bagaimana kemudian imbauan yang disampaikan kepada masyarakat untuk memastikan bahwa seluruhnya ini bisa benar-benar mengikuti aturan yang hari ini mulai diterapkan oleh pemerintah kota Tegal Pak? Pendekatannya seperti apa? Pendekatannya jadi gini kita melalui media sosial dan juga kita melalui pesan di Baleho-Baleho tentunya berharap masyarakat ini mau memahami dan mengerti. Ini juga masyarakat kota Tegal sudah dengan adanya isolasi wilayah mereka semakin nyaman karena kita ketahui sendiri bahwa orang kota Tegal yang meratu di Jakarta itu cukup banyak. Jadi mereka merasa senang ya merasa senang apabila seluruh masyarakat yang meratu di kota Jakarta ini nanti diharapkan tidak pulang. Yang pertama yang kedua apabila nanti tetap bandel untuk pulang ini juga mereka harus melalui cek kepada apa namanya tim medis ya. Agar mereka tahu betul kalau memang sudah di cek ini mereka sehat ini baru boleh masuk ke kota Tegal. Oke Pak terakhir ini bagaimana kondisi kota Tegal terhadap COVID-19 yang ada? Apakah kemudian ada peningkatan jumlah kasus atau seperti apa Pak di sana kondisi terkininya? Kita kota Tegal ini yang positif ini satu ya. Ini yang tetap seperti kemarin ini yang PDP ini masih 26 ini 14 yang dirawat 11 pulang dan juga ini yang meningkat adalah orang dalam apa namanya? Pemantauan ya Pak ya? Pemantauan ini jumlahnya 88 orang. Itu dari mana asalnya Pak? Ini semuanya rata-rata yang jumlah meningkat orang dalam pembantuan ini merantau di Jakarta. Ini mereka pada pulang. Oke jadi mereka yang baru tiba di kota Tegal dan memang langsung statusnya menjadi ODP ya Pak ya? Setelah tiba di kota Tegal. Baik terima kasih banyak Pak. Kita masih akan terus follow up lagi ya Pak nanti bagaimana kemudian evaluasinya setelah dijalankan mungkin hari ini sampai nanti bisa berlangsung hingga 30 Juli 2020. Terima kasih banyak Pak Wali Kota. Terima kasih.